Hola hola guys, selamat datang di channelnya Yoga Kriwil Kali ini aku mau ngebahas tentang Apa sih perbedaan kolibri ninja yang berasal dari pulau Sumatra Dan juga kolibri ninja yang berasal dari pulau Jawa Apakah lebih bagus kolibri ninja yang berasal dari Sumatra Ataukah lebih bagus kolibri ninja yang berasal dari pulau Jawa Simak terus videonya biar gak salah paham ya guys Oke, kita akan mulai dari kolibri ninja yang berasal dari pulau Sumatra ya guys Ini kalian bisa lihat, ini adalah salah satu kolibri ninja yang berasal dari pulau Sumatra Biasanya burung kolibri ninja yang berasal dari pulau Sumatra Memiliki postur yang proporsional ya guys Mulai dari bentuk kepalanya yang sangat besar Kemudian lehernya juga sangat tebal ya guys Kalian bisa lihat itu lehernya tebal banget Kemudian dadanya membusung dan juga kaki-kakinya sangat kokoh guys Biasanya burung konin yang memiliki postur yang cukup besar Akan memiliki power saat berkicau yang cukup maksimal ya guys Namun postur ini hanyalah salah satu faktor pendukung dari kicauan si konin ini ya guys Ada beberapa faktor lain seperti pola rawatan, kemudian karakter burung Dan juga bentuk paru itu juga berpengaruh pada kicauan konin itu sendiri ya guys Kalau menurut kalian ini konin Sumatra atau konin Natuna guys Soalnya ukurannya kayak sogon guys Nah kalau yang ini kolibri ninja yang berasal dari pulau Jawa ya guys Kalian pasti sudah bisa membedakan ya guys Mulai dari bentuk kepalanya, kemudian lehernya, dan kakinya juga sudah kelihatan ya guys Kolibri ninja yang berasal dari pulau Jawa ini memiliki postur yang cukup ramping ya guys Mulai dari kepala dan lehernya cukup kecil, kemudian kaki-kakinya juga cukup ramping ya guys Kalian bisa lihat, untuk ukuran dadanya juga nggak terlalu membusung guys Namun burung kolibri ninja yang berasal dari pulau Jawa ini Memiliki karakter suara yang lebih mengkristal ya guys Dan suaranya lebih melengking Mungkin burung kolibri ninja dari pulau Jawa ini Sangat cocok untuk dijadikan sebagai burung masteran ya guys Oke ini adalah perbandingan antara konin Sumatra dan konin Jawa ya guys Kalian bisa perhatikan, mulai dari bentuk kepala, leher, badannya, dan juga kakinya ya guys Untuk konin Sumatra kelihatan lebih gagah ya guys Karena posturnya yang proporsional Kemudian untuk konin Jawa lebih kelihatan ramping dan panjang ya guys burungnya Karena video yang bawah agak aku zoom Jadi untuk perbandingan ukurannya Agak ini ya guys Kelihatan sama ya guys Kita coba masukin cepuk nektar aja Biar kelihatan perbandingannya guys Nah untuk burung konin yang dari Jawa ini masih gelabakan ya guys Soalnya baru dapet kemarin Oke kalian bisa lihat perbandingannya Dan mungkin sekian dulu video kali ini Kalian bisa pilih mana yang sesuai dengan kesukaan kalian ya guys Untuk burung koninnya Mau dari Sumatra, mau dari Jawa Semuanya bagus Tergantung karakter dan juga perawatan kalian masing-masing guys Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys See ya